Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, Ilmu Ikhlas Londriku Dukung kami terus untuk memberikan tutorial-tutorial berikutnya Bagaimana dan cara mengerjakan pekerjaan yang ada di dunia londriku Yang akan kita cuci, teman-teman, dengan alat day green Jadi kita pakai dry clean ya, kita menggunakan air Karena isinya, isi dari karpet ini adalah busa Dan dia menempel di bagian dasar karpet ini Juga menempel di bagian atas, jadi tidak bisa kita tarik Karena dia menempel semua Bagaimana caranya, teman-teman? Kita belajar bersama, ikuti terus video kami Baik teman-teman, untuk mencuci kasur lantai tadi Kita perlu menyiapkan dua buah sprayer Yang satu ini berisi servaner Dan yang satu buah berisi deterjen cair Juga kita menggunakan sepatu Dan kita juga membutuhkan sebuah sikat yang halus Atau yang biasa buat semir sepatu Langkah pertama, kita semprotkan cairan yang dicampur dengan deterjen tadi Ke bagian karpet yang akan kita bersihkan Dan ini adalah karpet bulu ya teman-teman Kemudian kita sikat Menggunakan sikat semir sepatu yang tadi Setelah nanti selesai kita sikat Kemudian langsung kita vakum Bekas cairan air sabun tadi Ini langsung di vakum ya teman-teman ya Jadi air sabun yang kita semprotkan tadi Langsung di vakum, dikeluarkan Dan setelah itu Kemudian kita semprotkan Spray yang kedua yang berisi softener tadi Kita semprotkan softenernya Kemudian kita vakum Kita ulang beberapa kali Hingga bekas air sabun tadi benar-benar hilang Dan karpet pun yang terlihat kotor sudah bersih Dan itu kita lakukan ke semua bagian karpet Teman-teman bisa memberi batas sendiri ya Di bagian mana saja yang sudah dan akan dibersihkan Dan begitu seterusnya Kemudian dibilas menggunakan Semprotan yang berisi softener tadi Dan demikian teman-teman Cara mencuci kasur Kasur lantai yang berdasar berbahan bulu Dan untuk bagian belakangnya Bisa kita spotting bagian-bagian yang kotor saja Semua kita spotting Jadi tidak perlu kita bersihkan semua Karena di bagian dasar ini Bawah ini berbahan karpet yang tipis Setelah itu Kemudian karpet kita jemur di bawah matahari Atau kita angin-anginkan saja sudah cukup Demikian teman-teman Semoga video kami bermanfaat Dan jangan lupa dukungannya teman-teman Dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan share Thank you